Oke teman-teman kita lanjut jalan lagi tadi habis ngopi ngopi bareng teman-teman ternyata yang datang jadi banyak teman-teman jadi berapa motor nih tapi kita nggak pulang barengan soalnya masih ada yang mau ngopi ngopi masih ada yang mau nongkrong jadi rame juga padahal berangkat cuma empat motor ya adakang Diki juga ya tadi hadir kirain gak bakalan ketemu di sini eh ketemu sama anak-anak semuanya hehehe emang Denny juga hehehe yuk kita ke comeback udah mau siang takutnya ke jebak macet Oke yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan lancar Oke nggak ada yang ketinggalan kita berangkat duluan karena yang lain masih pada ngopi ngopi Hai rame banget semakin siang di cukul ini semakin rame bentar lagi akan turun kabut semakin dingin dan sejuk suasananya teman-teman masih betah sih di sini cuma ya udah saatnya kita comeback kalau udah siang mudah-mudahan di jalannya lancar dan selamat ya semuanya jangan lupa doa pokoknya makasih banyak buat yang udah apa nongkrong bareng saya tadi nggak sempat kenalan sama anak-anak yang apa temannya Kang Diki ya karena mereka baru datang baru nyusul eh saya malah nggak lama lagi balik jadi cek bahasa Sundama lain nyingkahan karena ini udah jam 11 ya biar nggak terlalu siang juga karena kenapa sih yang namanya di bawah nanti panas dan juga macet ya tadi setting-setting motor dulu sedikit karena kebasahan tadi temen-temen settingannya nggak enak moropot saya masih berdua tentu saja bareng istri saya di belakang jadi kita gas-gas TV saja jangan apa di bawah jangan terlalu jengat-jengat ya enak banget karena mesinnya udah dibawa jalan memang gotak itu semakin lama semakin enak dipakai ya nggak tahu kenapa lagi enak aja kalau tadi pas berangkat berangkat kurang enak set dua kali nyeting nih di jalan karena saat nyeting ya saya sendirian ngetesnya pas begitu boncengan jadi berubah settingannya awalnya sih saya enggak enggak tahu kenapa settingannya berubah gitu ya ternyata apa ya riding sendiri sama berdua itu beda temen-temen rasanya beneran enggak tahu saya aja yang begitu tapi kayaknya semuanya deh jadi kalau boncengan itu beda teman-teman minta settingan jangan terlalu kering intinya jadi saya sering ulang tadi anginnya padahal kemarin udah enak banget dipakai sendiri sambil ini aja ini riding kesini tuh sambil ngetes pengereman dan juga biar klop aja gitu antara ada piringan dan kalipernya karena kalau baru yang namanya baru kan harus penyesuaiannya teman-teman Hai Ning rekodnya sih pengrekod saya kadang-kadang suka lupa modenya enggak nge-wide waktu itu juga saya pernah datang kesini gagal nge-clog karena malah mode potret foto rame banget tapi untungnya kita pulang duluan jadi mungkin nggak terlalu rame ya mana yang belakangnya suruh kedepan aja kali ya mana Bang Sandra Bang Denny suruh depan dulu deh awas ada yang keras wah Inalillahi waineroji'un mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa aduh sampai orangnya terbaring ya di belakang ya itu dia teman-teman harus hati-hati ya buat temen-temen semuanya para rider baik dua tak empat tak metik semuanya itu kalau lewat cupul itu memang jalannya ngajak cornering ya teman-teman tapi kita nggak boleh terlema tetap harus safety riding harus kontrol intinya ya jangan sampai kebablasan gitu apalagi pengeremannya kurang bagus gitu jadi tiap kesini tuh pasti ada yang kalau nggak bekas keras ya kayak barusan tuh baru aja detik barusan orangnya masih terkapar mudah-mudahan selamat nggak terjadi kenapa-kenapa ya tetap sehat diberikan kesembuhan ya jangan lupa dong ya intinya itu ya kadang-kadang juga saya juga suka agak hilap sih kalau riding sendiri ya maklum lah ya tapi kalau berdua ada istri udah dikode jengat sedikit langsung di tapok helmnya aduh ngeri lah pokoknya lebih baik kita apa ya kan nggak buru-buru juga orang-orang yang pada kesini tuh pada main semuanya gitu nggak sedang buru-buru rata-rata semuanya pada happy gitu kan riding-ridingnya karena apa ya namanya ya kalau kita main nggak usah diburu waktu juga mau cepet juga mau ngapain gitu kan yang penting selamat aja di jalan gitu jangan apa ya namanya jangan ceroboh ya kalau di jalan itu lebih baik cari aman itu lebih baik apa-apa ketinggalan juga dan nggak sedang lagi balapan apalagi ini tikungannya dia udah lino lino ngilu ngilu pokoknya tikungannya bukan tikungan yang kalau saya kan bukan orang sini ya jadi enggak begitu hatam medan jalannya walaupun udah beberapa kali gitu jadi sebaiknya ya kita agak menahan diri untuk cornering lagi pulang nggak bisa cornering apalagi speeding di sini mah nggak Gak ada track speeding, tikungannya pendek-pendek Lurusannya juga dikit-dikit Dan kondisi ban juga Perlu diperhatikan ya teman-teman Karena disini sangat bergantung banget Kalau bannya udah gundul ya Khawatir juga sih Kondisi motor terutama Pengereman Dan ya harus hati-hati lah ya Kan namanya musibah kita gak tau ya teman-teman Tapi seenggaknya kalau kita udah waspada Udah hati-hati Kita udah lebih bisa mengantisipasi Pusing eh tikungannya Banyak banget Kecil-kecil tikungannya Kadang-kadang pake motor kayak gini agak susah juga Kalau kita dibuletin gitu cornering Ya tekor Emang Chandra dimana di belakang ya Emang Denny Aduh kenapa ngeri mobil ya Dia belum hafal jalan banget biasanya Awas tikungannya Yang dibonceng juga harus nempel banget Harus meluk Kalau gak meluk ya auto Yang satu miring ke kiri Yang satu ke kanan jadinya Ya harus pasrah aja yang bonceng Titipin kepada pengendara Kepada jokinya Kalau saya mah Enggak sedang bawa istri juga Tetap santuy aja Gak berani Apalagi bawa istri Jangan sampai kalian pulang Abis nyampe Terus istrinya gemeteran Terus terjadi perang dunia ketiga Dan akhirnya kapok Soalnya istri saya baru pertama Eh kedua kali Kesini karena sebelumnya pake Mio Dia mau Pake ninja baru sekarang Mana duduknya gak nyaman lagi Seperti di jodok kayaknya Katanya Jodok itu apa ya Saya gak tau juga Kursi kecil Nah jalanannya kan kecil ya Pas banget gitu Jadi Kalau mau nyalip-nyalip Ya kita harus Mikir-mikir Harus ngitung dulu Lihat sikon gitu kan Gak boleh asal masuk aja Nanti Kita nyeselamat Orang lain yang gak Yang ngebahay Ya jadinya ngebah Apa Ngebahagiain lagi Ngebah Ngebahayain Buset susah banget Ngomong Sambil konsentrasi Soalnya ini jalan temen-temen ya Karena saya tuh Kalau lagi konsent Suka kadang Susah ngomong Buset Tikungannya Oh my god Gak berani terlalu miring Kasian istri saya Jangan sampai Terjadi Ketekoran Karena bahaya Tekor disini tuh Kalau kebetulan Amprak sama Berpapasan sama Mobil itu Bisa kena Karena gak ada lagi jalan Buatnya hindar temen-temen Pas banget Rumayan Rame Ternyata Minggu ini Boncengan juga Dia Kalau saya gak berani Saya dibonceng Mendingan bawa motor Gak tau saya gak bisa dibonceng Temen-temen Bener Orangnya jadi Jadi ikut mikir Capek gitu Karena biasanya Rider-rider Yang biasa Ya namanya rider ya Itu Agak sulit Untuk dibonceng-bonceng Apalagi dengan partner Yang belum terbiasa Temen-temen Jadi Kalau mau boncengan Sarilah partner Yang sehati Dan Kita tuh pasrah Gitu sama yang depan Soalnya Kalau kita gak pasrah Ngeganggu Si rider-nya itu Temen-temen Jadi kagok Mana yang di belakang ya Kalau gak nyalip-nyalip Wah Hati-hati Enak nih remnya Saya udah beradaptasi nih Kalau sekali riding Karena baru pertama kali Dari sejak Upgrade pengreman Sekarang baru diajak riding jauh nih Dan udah menyesuaikan Tangan saya Dan feel-nya memang Enak sih Empuk banget Jadi Gak begitu galak juga remnya Ini turunan ya Menurun terus Jadi kita harus Hati-hati Apalagi rame banget Jangan sampai terjadi kesalahan Saat trading Karena Bahaya temen-temen Jalanannya Aduh Ngilu-ngilu Waduh Ngeri-ngiri Ngeri mereka yang tekor Gitu Bareng lagi Sama si BR yang di depan Tadi berapa bareng Mangbra Dimana ya Tadi di belakang Kayaknya Mangbra Baru ikut riding lagi Ya Udah lama banget Saya gak ketemu Makasih banyak Udah bersilaturahmi Eh tahan Ngeri-ngiri Padahal kosong Sampai aja ngeri Masih ada berbetnya Saya ini gak tau Suaranya jelas Apa enggak ya Temen-temen Karena Saya ubah Posisi mikrofon Pengen nyobain aja Gitu Didekat pipi Aduh Mulak Penakut Wuh Tigungannya Penek-penek Yang satu Masuk Saya yang gak Masuk Penek-penek Ngomong Berarti Saya lagi Konsentrasi Temen-temen Kalau orang sini Sudah tahu Banget Medan jalannya Kalau bukan Orang sini Meskipun Pernah kesini Tetap Bukan Jalan Apa Namanya Cocok warna Gitu Mainannya Asfalnya Bukan yang Biasa dilalui Jadi Tetap aja Kita gak tau Dimana Lubang yang baru Terutama Aduh Ngeri banget Kan Terutama Terutama Aduh, jalanannya... Metik-metik enak banget buat nikung kayaknya gitu Tahan Aduh, nikungannya langsung melipat begini aja Aduh Tahan Kayak mau mendung ya langitnya kelabu Apa emang begini suasananya? Tahan 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 Tahan